Guyonan Bapak sebagai badut ideologi kami hormati. Good, very good. Tapi ketika Bapak di forum terhormat ini mengatakan Pancasila bukan ideologi, sebagai ketua umum DPP Gerakan Pemimpinan Pancasila, saya menolak dan meminta orang seperti Bapak tidak bicara tentang Pancasila. Bung Karo menyebut falsafah, dia menyebut ideologi. Tetapi bukan ofisil ideologi dari negara. Nah, kan enggak pernah ada keputusan MPR bahwa Pancasila itu ideologi negara. Karena berbahaya, negara yang berideologi itu cuma dua, fasisme dan komunisme. Mau enggak ada semacam tuntunan berideologi sehingga baju masih sama, konsumsi masih sama, parfum masih sama. Kan itu bertentangan dengan kemajemukan kita bangsa ini, Pak Manurung. Nah kalau misalnya mau dinyatakan sebagai ideologi, ada problem teoritis juga. Ideologi itu mesti koheren, enggak boleh retak. Saya Anton Manurung, ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namo budaya, wete tungtien, rahayu-rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Saya memberi apresiasi luar biasa, baru pertama saya hadir di Kongres Pancasila dan saya sedikit memaksakan diri dalam situasi terbatas harus hadir di sini dari Jakarta. Jadi thank you Matura Sembanun, Dr. Agus. Baik, saya mungkin tidak bertanya tapi ingin melakukan disjerman dan diskursus. Yang pertama buat kawan Rocky Gerung. Empat tahun yang lalu saya sudah menyatakan di Youtube tentang pernyataan Rocky Gerung. Saya prihatin, mohon maaf pada seluruh forum. Untuk kesekian kali Bapak mengatakan bahwa Pancasila bukan ideologi. Tolong Pak mari kita sama-sama membaca dokumen negara. Dan tadi Bapak mengatakan, sorry ya ini forum akademik ya. Tadi sahabat saya Pak Saribu juga sudah mengatakan, mirip seperti Abid Rijik. Guyonan Bapak sebagai badut ideologi kami hormati. Good, very good. Tapi ketika Bapak di forum terhormat ini mengatakan Pancasila bukan ideologi, sebagai ketua umum DPP Gerakan Pancasila. Saya menolak dan meminta orang seperti Bapak tidak bicara tentang Pancasila. Tolong Pak, camkan Pancasila. Pidato Soekarno. 1 Juni 1964. Saya membaca kalimatnya saja. Supaya tidak kesekian kali Pak, di Youtube 4 tahun yang lalu saya sudah ngomong. Supaya kita tidak gelap ideologi Bapak. Kita datang ke sini, saya hormat sekali dengan Kongres ini. Soekarno mengatakan, mohon kita dengarkan bersama, mohon maaf, mohon sewu, para senior, para guru besar, tokoh Pancasila. Bangsa Indonesia sejak proklamasi mempertahankan secara gigih panji-panji Pancasila dan akhirnya kita semua dapat memenangkan landasan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi nasional progresif dalam revolusi kita. Itu poin satu ya, saya harus garisbawahi Pak Moderator ya. Baik. Kemudian menanggapi kedua narasumber yang luar biasa, sahabat saya, saudara Erlangga dan juga Bapak Agus, Dokter Agus. Saya kira persoalan bangsa pada hari ini tepat sekali diwakili dengan tema ini. Tema ini bagus ya. Gara-gara tema ini saya kira Pak Prabowo harusnya memiliki sebuah kesadaran yang kuat. Bersama dengan pusat studi Pancasila Gajah Mada membangun karisma Pancasila. Saya ingin mengatakan persoalan kemerosotan moral Pancasila pada hari ini dalam tata kehidupan berbangsa bernegara karena Pancasila belum dipahami historisitasnya apa. Buat gerakan pembunyian Pancasila jelas, historisitas Pancasila adalah marhanisme. Sepakatkah kita bangsa Indonesia bahwa marhanisme adalah historisitas Pancasila? Saya melihat seluruh kompleksitas masalah bangsa pada hari ini dalam konteks politik, ekonomi, budaya dan lain-lain, itu karena Pancasila belum bersumber sebagai sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi. Soekarno mengingatkan kepada kita, kalau kedua hal ini tidak diterapkan, maka sia-sialah Pancasila menjadi ideologi bangsa dan ideologi gara. Oke saya rasa sudah cukup Pak Anton Manurung, pesannya sudah nyampe bagaimana agar kepada penanyaan Pak Herlaya. Mungkin yang terakhir, izin yang terakhir, lewat forum terhormat ini Kongres Pancasila ke-12, semoga bisa mengusulkan bahwa perlu ada Dewan Ideologi Nasional. Yang kedua, mendorong lahirnya Undang-Undang Hari Lahir Pancasila, tidak cukup dengan KPRES 24-2016. Saya kira demikian, terima kasih, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih Pak Anton Manurung dari Gerakan Pembumuian Pancasila dari Jakarta ya. Oke terima kasih, ada banyak pertanyaan yang sifatnya, saya carikan istilah ya, cemas dengan keterangan saya. Kenapa takut mengatakan bahwa Bung Karno mengumpulkan, mengkompilasi pikiran-pikiran dunia, lalu dituangkan dalam lima sila itu. Tadi saya katakan itu tidak asli Indonesia, demokrasi tidak asli Indonesia. Yang dimaksudkan Bung Karno itu adalah pergaulan dunia yang dihidupkan oleh kompetisi, oleh persaingan pikiran. Negara kita basisnya feodal, bukan asli Indonesia kan, sampai sekarang masih feodal. Jadi ide demokrasi itu, sebut aja ide sila keempat itu, adalah hasil adaptasi Soekarno untuk dijadikan pegangan, bukan ideologi itu. Demokrasi itu bukan ideologi. Jadi kalau sila keempat ada demokrasi, lalu dianggap Pancasila itu ideologi, itu langsung bertentangan. Dan demokrasi itu membuka peluang untuk semua ideologi bersaing, itu dasarnya Pak Manurung tadi. Boleh gak Pancasila dijadikan ideologi? Boleh, tetapi akan ada negara otoriter. Tidak boleh ada persaingan pikiran, padahal Pancasila adalah diskursif sifatnya. Tadi saya terangkan bahwa, Bung Karno menyebut falsafah, dia menyebut ideologi. Tetapi bukan ofisil ideologi dari negara. Kan gak pernah ada keputusan MPR bahwa Pancasila itu ideologi negara. Karena berbahaya. Negara yang berideologi itu cuma dua, fasisme dan komunisme. Mau gak ada semacam tuntunan berideologi sehingga baju mesti sama, konsumsi mesti sama, parfum mesti sama. Kan itu bertentangan dengan kemajemukan kita bangsa ini, Pak Manurung. Nah kalau misalnya mau dinyatakan sebagai ideologi, ada problem teoritis juga. Ideologi itu mesti koheren, gak boleh retak. Sila pertama itu ketuhanan yang maesah. Sila keempat itu demokrasi, kemajemukan. Boleh gak orang tidak memakai hak untuk beragama? Konstitusi itu mengatakan agama adalah hak, bukan kewajipan. Agama menjadi kewajipan ketika sila pertama itu didalilkan dalam versi syariat Islam. Kewajipan menjalankan syariat Islam bagi pemuluh-pemuluhnya. Itu sudah dihilangkan. Karena dianggap itu nanti akan ada problem ke depan itu. Jadi memang Pancasili itu bukan ideologi, bukan saya tidak menginginkan. Tapi dua hal saya mau terangkan. Tidak diresmikan di dalam undang-undang. Itu adalah wacana. Kata ideologi di situ dalam pengertian, oh itu pandangan hidup. Karena itu sering Bung Karno bilang wealth unshown. Dalam bahasa Jerman. Atau dibilang vision de mong. Dalam bahasa Perancis itu. Jadi tidak ada yang stabil di dalam pemaknaan Pancasila. Itu posisinya begitu. Yang kedua, memang tidak digali dari bumi Indonesia. Apalagi dalam bahasa sang sekerta. Anda baca di... Bung Karno itu mengkoleksi bacaan Jerman, Perancis, Inggris. Tapi dia tidak bisa berbaca sang sekerta. Kan dasarnya begitu tuh. Jadi kenikmatan kita untuk membayangkan ada semacam tuntunan, oke. Tetapi tuntunan itu tidak boleh diresmikan sebagai ideologi negara. Itu maksud saya tuh. Karena lebih berbahaya akibatnya. Demokrasi di negara manapun tidak ada demokrasi yang ada ideologi. Karena itu bertentangan di dalam prinsip. Apalagi kalau disebutkan mesti ada satu official ideology. Dan orang akan tuntut ideologi itu mesti agama. Yaudah, habis negara ini. Jadi juga tadi teman yang bicara pertama bahwa... Nanti dulu enggak usah pak. Nanti diskusinya di panel di yang ke... Kasih kesempatan untuk ngomong dulu ya. Silahkan bang. Oke, saya lanjut ya. Saya bedakan tadi, karena itu saya sebutkan. Sangat mungkin kita akan bertengkar di sini. Karena forum ini bukan forum ilmiah ansih gitu. Ada aktivis di sini nih. Oke. Saya... Oke. Ya supaya sekitian cetakan kaki. Saya mengajar teori ideologi di Departemen Filsafat UI selama 15 tahun tuh. Oke. Saya ulangi ya masalahnya. Ada bayangkan bahwa dalil kita adalah persatuan Indonesia. Boleh enggak dia dibungkus secara ideologi? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena persatuan itu datang dari ontologi kemajemukan. Dari awal negeri ini majemuk oleh karena itu diperlukan persatuan. Jangan dibalik demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Itu bahayanya berpikir secara ideologis. Dapat enggak poin itu? Tentu Anda marah karena kok enggak ada panduan ideologi. Apalagi bikin dewan ideologi. Hitler bikin itu. Hitler meresmikan dewan ideologi namanya fasisme. Dan diatur Anda hanya boleh kawin dengan ras yang sama. Itu aturan ideologi ketat sekali. Jadi sekali lagi kita boleh anggap bahwa Bung Karno berhasil membaca kecenderungan dunia. Dan dia ambil saripatinya. Bahkan dia rumuskan. Ya kalau enggak tiga satu. Gotong royong. Bagaimana ada ideologi gotong royong? Jadi kita mesti lihat. Kecerdasan Bung Karno. Atau kecerdikan Bung Karno. Untuk menaturalisasi ideologi-ideologi dunia. Nah itu gampangnya. Istilah naturalisasi lagi keren hari-hari ini. Naturalisasi. Itu dasarnya kan. Kita baca. Kalau saya bikin tafsir. Dari mana Bung Karno punya ide tentang keadilan sosial. Dia membaca marksisme. Dari mana Bung Karno punya pengetahuan tentang nasionalisme. Sila pertama. Dia pasti baca Immanuel Kant. Tentang unity of reason. Dia baca San Mincui. Banyak yang dia baca. Dari mana dia baca kemuliaan yang adil beranap. Dia pasti baca Russo. Tentang kenutan rakyat. Jadi Bung Karno membaca banyak literatur. Nah kita tidak mau membaca. Dan hanya mengupayakan sesuatu yang sudah final gitu. Itu yang paling saya jengkel. Saya berkali-kali diundang oleh BPIP juga untuk. Mari kita Pak Roky ikut seminar tentang Pancasila. Oke. Temanya apa? Pancasila sudah final. Sudah final ngapain didiskusikan? Kan Dungu namanya. Jadi saya menginginkan ada panduan bernegara. Ada semacam moral ko. Yang kebetulan paling bagus adalah Pancasila. Sudah saya terima itu. Tetapi mempersoalkan Pancasila ideologi. Oke itu akan ada debat panjang. Saya sudah pernah menulis panjang lebar di majalah Prisma. Jadi silahkan baca. Jadi referensi kita terhadap ideologi. Itu bahkan mesti masuk sampai pada pemeriksaan psikoanalisis. Saya mesti kasih lakang disitu. Saya kasih altuser. Saya kasih macam-macam. Supaya terlihat bahwa itu ideologi itu. Dan itu tidak mungkin. Satu waktu mungkin ada orang yang berpikir. Ya lebih baik Pancasila itu dibiarkan terbuka. Daripada ditutup sebagai asas tunggal. Itu yang dilakukan oleh Pak Harto. Pancasila ditutup dalam versi Suhartoisme. Itu dasarnya. Di negara-negara Afrika juga banyak. Mencari root. Mencari akar apa. Sebetulnya akarnya macam-macam. Ada yang disebut Mobutuisme. Karena waktu itu Mobutu. Suharto Seiko adalah pemimpin Zaire. Jadi terlihat bahwa kita punya semacam kecenderungan untuk mencari sesuatu. Saya terangkan sedikit teorinya. Setiap kita. Setiap manusia itu mengalami keretakan self. Keretakan jati diri itu. Kenapa dia retak? Karena saya akan mencari figur di atas saya. Sementara saya dikejar oleh figur di bawah saya. Retak saya itu. Saya enggak tahu orientasinya kemana itu. Jadi biarkan kita hidup di dalam keretakan itu. Nah keretakan itu kan semacam kutukan bahwa kita manusia. Maka kita retak. Self kita retak. Fragile. Jadi itu dasarnya. Jadi sekali lagi dalam demokrasi, di dalam republik. Ide common good itu tidak boleh dibasiskan pada satu ideologi. Itu dasarnya. Nah itu yang menyebabkan ada persaingan pikiran. Itu yang menyebabkan kita terbuka untuk berargumentasi. Kita pakai bahasa. Dan boleh aja pakai tekanan-tekanan. Agak marah boleh. Tetapi kita balik pada akal sehat lagi. Bahwa semua yang didalilkan itu harus diperhatikan logikanya. Jadi saya kira itu. Dan saya percaya bahwa teman-teman akan merumuskan kembali percakapan ini. Supaya kita bawa pada forum-forum yang lebih luas. Yang penting bagi saya ada transaksi argumen di sini. Bukan kita produksi sentimen. Dan saya percaya kalau kita keluar dari sini dalam dua hari ini. Akan ada bekal pengetahuan di kepala kita. Sehingga IQ bangsa ini bisa ditingkatkan oleh pertemuan hari ini. Bahkan saya bisa pastikan kalau jumlah IQ di ruangan ini kita kumpulkan di tuker tambah yang ada di Senayan masih ada kembalian di sini. Terima kasih Maragi. Terima kasih. Terima kasih.